Dua pelanggaran mewarnai proses pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020 Desember mendatang. Mulai dari pelanggaran lalu lintas berbuntut penilangan hingga pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kendaraan pengantar Paslon Bupati dan Wakil Bupati saat mendaftar di KPUD ditangkap polisi dan dijatuhi sangsi tilang. Kendaraan ini sempat ditumpangi Cabub dan Cawabub Karawang, Selika, Nurah Diana, dan AF Saipulo. Setidaknya ada dua pelanggaran yang membuat petugas kepolisian menilang yaitu tidak mengenakan TNKB dengan nomor polisi yang berlaku serta pengemudi kendaraan bermotor tidak beratap, tidak mengenakan helm. Sementara pendaftaran calon bupati di kantor KPUD Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat diwarnai pengusiran simpatisan yang dilarang masuk karena suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius. Ditambah lagi ia datang dari Jakarta yang termasuk zona merah. Pelarangan masuk juga diberlakukan bagi sejumlah simpatisan yang tidak membawa kartu tanda pengenal khusus dari KPUD. Meski sempat menolak, mereka tetap diminta meninggalkan lokasi pendaftaran. Masih dari Tasik Malaya, deklarasi bakal cabup Tasik Malaya Aziz Rizmaya Mahfud, Haris Sanjaya, dihadiri ratusan simpatisan dan pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan dengan bebas berkerumun dan mengikut sertakan anak-anak. Aziz Rizmaya dan Haris Sanjaya yang maju pilkada dengan dukungan dari Partai Gerindra dan Demokrat, mengaku telah meminta pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, tiga pasangan calon wali kota Mataram yang mendaftar ke KPU Kota Mataram masing-masing membawa masa berjumlah banyak, bahkan mengabaikan protokol COVID-19. Sayangnya, bahwa seluruh provinsi NTB menyatakan tidak bisa memberikan sanksi dan hanya bisa melakukan himbauan. Salah satu rombongan masa mengantarkan pasangan Putu Seli Handayani dan Tuan Guru Haji Abdul Manan yang didukung PDIP dan PKS. Kami sudah memberikan masker kepada simpatisan, kader partai, dan relawan Selimanan. Kami sudah menyiapkan masker dan kami lihat tadi semua sudah menggunakan masker. Diturunan TKPU-nya itu tidak diatur soal sanksi atau punishment. Maka langkah yang dilakukan oleh Bawasri itu adalah melakukan himbauan kepada Partai Kepulidik, kepada Bapak Paslon, kepada tim kampanye. Sejauh ini, ketiga paslon wali kota dan wakil wali kota Mataram telah mendaftarkan diri, termasuk pasangan petahana Mohan Roliskana dan Tuan Guru Haji Majibur Rahman. Juga pasangan HL Makmur Said dan Badru Tamam Ahda yang merupakan putra wali kota Mataram saat ini. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7